Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya disini Terang Desa Ampas, Papua Tapi sebelum kita lanjut ke menonton video ini Silahkan jika sahabat setuju dan suka Ikuti channel saya atau di subscribe Puluhan tahun mereka hidup dalam kegelapan Di Desa Ampas, Papua Puluhan tahun mereka hidup dalam kegelapan Ada listrik yang menjangkau desa Malam-malam di rumah mereka hanya diterangi cahaya pelita Anak-anak sekolah belajar dengan penarangan seadaan Hasap dari pelita, membentuk jelaga Minyak tanah yang dibakar lewat sumbu Membuat mata mereka memerah dan pedih Di usia 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Desa-desa di pegunungan Papua Bermandikan cahaya listrik di malam hari Inilah kisah kehadiran pemerintah Di Desa Ampas, Kabupaten Kerong, Papua Mari sahabat, mari kita tonton videonya ya Oke Kedupan kita sehari-hari itu Mulai dari jam 5 Keatas itu sampai pagi itu Gelap bulita Pokoknya jam 5-6 kita sudah pada tidur semua Karena kita mau jalan kali kegelapan Mungkin kita akuitas itu mungkin siang aja Termasuk saya sendiri juga Lengen Harus ada terang Akhirnya saya pulang ke Ampas Saya akhirnya bagaimana jalur ini saya mau dapat di mana Ada melancang saja di apa Kabupaten itu ada kantornya Saya ke sana, saya tanya bisa Dari Bapak saja Yang penting ada cara untuk bisa dibangun Apa ini tempatnya Bapak bersedia Kami bangun Akhirnya saya menyurat Mungkin dari dulu Dulu dari orang tua Dulu dari nenek-nenek moyang Kita sudah pakai lampu Kita pakai pelita Itu pun kalau ada beben Kalau tanpa ada beben kita tetap gelap Dengan pelita Kita belajar mata pedis Sakit Kena asap mata merah Kalau Untuk satu seliter itu 15 ribu Seliter itu bisa pakai satu minggu Kalau dua pelita pakai tiga hari Kalau hitung dalam satu bulan itu Itu 15 kali dalam 31 hari itu seberapa Bisa habisan itu mungkin 200an Akhirnya tidak sia-sia juga Artinya petugasnya dikirim dari pusat Mau dibangun barang ini lampu Tidak sia-sia lagi Datang langsung tempatnya yang saya sudah kasih Dibangun selama satu tahun Setelah itu baru dicoba 84 kepala kekal Semua dipasang Dinyalakan luar biasa Saya jadi operator Mulai lampunya dibangun Saya diambil langsung Lampu jalan sama lampu rumah dipasang Saya yang pasang Sampai selesai Sampai selesai Saya disuruh bertanggung jawab Membantu masyarakat Sudah pakai lampu kita lebih senang Karena Menyangkut dengan kita bekerja Sebagai petani pun pulang dari lahan segala macam Ada mungkin memandu Mau apa siapkan Kalau ada perangan itu enak Karena itu anak-anak lebih senang Karena senang dalam arti itu Mereka bisa belajar Mungkin mulai jam 5-6 mereka susunan ambil buku Belajar Kalau dulu belum ada lampu itu Mereka paling mau tidur Kalau sekarang Mereka bisa duduk pegang buku Nampil jam-jam 9 itu mereka suistirah Selama puluhan tahun yang lampau Gelapa Tapi mulai dipasang kemari Nyalakan Luar biasa Hari ini nyala Menyala luar biasa Jadi saya bersyukur terima kasih Kepada Menteri, Bapak Presiden Terima kasih luar biasa Dibangun lampu saya di kampung saya Di Ampas Kita ingin rakyat Indonesia Yang berada di pinggiran Di kawasan perbatasan Di pulau-pulau terdepan Di kawasan terisolet Merasakan hadirnya negara Merasakan buah pembangunan Dan merasa bangga menjadi warga Negara kesatuan Republik Indonesia Kita ingin rakyat di perbatasan Papua Bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya Karena kawasan perbatasan telah dibangun Menjadi beranda terdepan dari Republik kita Ajaran sosial harus mampu diwujudkan secara nyata Dalam kehidupan sekena bangsa dan seluruh kumpulan Indonesia Baik sahabat semua Terima kasih telah menonton video ini Dan saya sebagai perbadi mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi Atas perhatiannya terhadap daerah terluar Indonesia Perbatasan yang kita selama ini di kota-kota besar Menikmati listrik atau harga beberapa standar biasa Yang mereka dengan harga yang berlipat Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh